Kalau yang itu seperti apa? Kalau itu kan maksudnya ketika berbicara abuse Saya konsumennya sebenarnya awalnya itu tentang anak Tentang anak di bawah umur yang kita lantarkan Yang kedua tentang abuse Itu memang perlu edukasi untuk wanita-wanita Indonesia Jadi memang kebanyakan dari kita itu Terkadang kita adalah pelaku Namun seringkali kita merasa diri kita adalah korban Karena apa? Karena kita tidak tahu mengintrospeksi diri kita Dan kita tidak pernah mau membuka pikiran kita untuk belajar Sebenarnya apa sih? Misalnya nih, saya dalam percintaan saya merasa menderita Lalu saya tidak berusaha untuk pergi ke psikiater Karena saya merasa diri saya sehat Padahal yang saya alami itu tekanan batin itu kan psikis kita yang kena Artinya kita harus pergi ke psikiater bukan lulu-lulu Orang gila yang pergi ke psikiater kayak gitu Terus juga kaya anak Jadi di negara kita ini kan memang ada undang-undang Yang tidak semena-mena Mau itu hubungan suami-istri, hubungan ibu dan anak itu semua sudah diatur di negeri ini Jadi kalau melakukan sesuatu, saya ini menyetop orang-orang Saya harus bersuara sebagai aktivis Karena ini isu sosial Jadi saya angkat itu Saya tidak terfokus kepada si selebritinya Saya tidak peduli loli ini siapa Tapi yang saya bahas di sana Yang pertama tentang penelantaran Dan yang kedua tentang habius Yang terjadi pada hubungan asmaranya Gitu enggak Jadi apa sih yang membuat kamu membahas masalah ini Orang kan pasti akan berpikir Oh jangan-jangan ada apa Karena saya influencer Saya influencer Saya pasti akan mengangkat berita-berita yang udah rancu sekali Saya itu satu tahun melihat saja tidak pernah berstatement Kali ini karena permasalahannya adalah penelantaran dan abuse Sebagai aktivis dan sebagai influencer sosial politik Saya harus berbicara Karena bukan karena ada hal-hal yang mungkin karena ada permasalahan kamu dengan dia atau apa Tidak itu kan harus dipisahkan antara sentimen pribadi dengan isu yang beredar gitu Karena ini juga sudah menjadi konsumsi publik Siapa itu bisa mereaction gitu Jadi bukan hanya saya Saya ini adalah orang yang mungkin terakhir membahasnya Yang lain-lain sudah Mungkin psikiater sudah membahas Kalau orang mau itu yang saya bilang Orang tidak mau ngecek lagi Itu sudah banyak sekali dari kalangan artis, kalangan ahli psikis Lalu orang-orang yang terkait itu sebenarnya Sudah membahas ini kok Sudah membahas gitu Cuma kan kita orang yang lebih paham harus bersuara Agar ini tidak menjadi rancu Karena aneh sekali ketika ada banyaknya orang dewasa Bahkan seorang ibu Ya dia justru membuli anak di bawah umur rame-rame Ini kan kejahatan Ini bullying loh Buat anak di bawah umur ini bahaya Meskipun anak itu yang memang berlaku yang tidak sopan Iya, iya Itu urusan yang lain lagi Kalau itu kan urusan etika antara anak dan ibu Tapi di luar dari itu Yang orang ketahui ini kan udah berbeda Udah macam-macam ini udah kacau sebenarnya Kalau anak kecil melakukan sesuatu Dia masih di tingkat kelabilannya Tapi kalau misalnya orang yang sudah dewasa melakukan hal seperti itu Yang justru yang dewasa ini yang dipertanyakan Ya kalau saya ini disini Untuk saya berharapnya mereka dimediasi Oleh yang Apa namanya yang lebih punya wawanan lah ya Mungkin Komnas anak perlindungan anak Atau apa gitu Mereka harus di dudukkan dimediasi gitu Urusan nanti seperti apanya Tapi negeri ini setidaknya sudah melihat gitu loh Karena ada lu yang punya pekerjaan untuk itu Masa mereka juga makan gaji buta Tuh gitu Mbak Oke